Bencana banjir yang melanda ibu kota turut mengetuk hati insan seci untuk berbagi cinta kasih bagi korban terdampak. Beberapa waktu lalu, kegiatan masak serta bagi bantuan makanan dilakukan relawan di wilayah Jeladuk. Seperti halnya, Ediana di tengah kondisi rumahnya yang terdampak banjir, ia tetap memiliki panggilan hati untuk menolong sesama. Bencana banjir setinggi 2 hingga 3 meter menerjang kawasan Jeladuk pada tanggal 1 Januari 2020 lalu. Banjir di tahun ini diperkirakan merupakan banjir terbesar semenjak tahun 2007. Empat hari pasca bencana, kondisi rumah warga belum sepenuhnya pulih. Air yang menerjang rumah-rumah warga menyebabkan berbagai perabotan rumah rusak parah. Beberapa waktu lalu, relawan seci Heci Tangerang memberikan bantuan bagi warga yang berada di komplek perumahan Jeladuk Indah 1 dan 2. Seribu porsi nasi bungkus dipersiapkan untuk diberikan kepada warga sekitar. Kegiatan ini bertujuan membantu meringankan korban terdampak banjir yang masih membersihkan rumahnya pasca banjir. Kita lihat kondisi keadaan sini, ya memang sih di jalanan sudah mulai surut, gak ada genangan lagi. Tapi di dalam rumah kita kemarin survei, lihat keadanya sangat pilu sekali. Berantakan, perabotan, ibu-ibu rumah tangga, ada bapak-bapak juga. Kita melihat mereka dengan muka yang wajah yang sangat kebingungan. Jadi dalam hati kita pikir apa yang masih bisa kita berbuat dari relawan seci ini. Salah satu ya kita rundingkan sama sesiung seci, ya itu nasi bungkus yang masih tetap bisa menghangatkan kondisi mereka. Jadi gak putus asa. Sebanyak 43 relawan dengan penuh sukacita turut serta membantu mempersiapkan makanan bagi warga. Setelah selesai, relawan membagikan nasi kepada warga di sekitar perumahan Ciledug. Ediana Dewati merupakan salah satu relawan yang ikut terlibat dalam kegiatan kali ini. Ia merupakan korban terdampak banjir di kawasan Ciledug. Air menggendang rumahnya hingga setinggi 3 meter. Di tengah kondisinya, ia tetap bertekad bersumbangsi bagi sesama. Sebetulnya kami gak mengira ya banjir bisa sebesar ini. Jam 11 malam itu, air sudah sampai sedada. Panggilan hati membuatnya tergerak untuk membantu sesama korban lainnya. Baginya, beramal baik kepada sesama merupakan satu-satunya bekal kehidupan baginya. Jadi, harus tetap semangat. Karena bekal kita untuk menghadap sang khalik itu adalah amal bajik. Amal bajik. Jadi, kalau terburuk nanti malah lupa gak beramal bajik. Jadi, gak boleh terburuk. Sumbangsi berupa nasi bungkus yang diberikan relawan dapat dirasakan manfaatnya oleh warga. Salah satunya oleh Chandra. Pas ke banjir, perawatan masak di rumahnya belum bisa digunakan. Hingga ia dan keluarganya kesulitan memasak di rumah. Kita sebatas itu aja. Terima kasih. Kita udah bisa menyantap makan siang, tanta membeli, tanta banjir. Tampak keluar juga. Itu membantu sekali. Gak sempat lomba kita baru dari segini. Kadang gak kepikiran. Minum aja nih saya gak kepikiran. Semoga cinta kasih dan ketulusan yang diberikan relawan dapat sedikit mengurangi penderitaan sesama. Almira Nufadillah, Chandra Septyadi, Da'ai TV Maksuddin. Maksuddin. Maksuddin.